Seorang ayah tega tiduri anak kandungnya yang masih di bawah umur. Padahal keduanya baru saja bertemu setelah 15 tahun berpisah. Di hadapan polisi, pelaku mengaku meniduri anaknya untuk melepas ilmu hitam. Berpisah selama belasan tahun dengan anak gadis yang merupakan anak kandungnya sendiri membuat seorang pria 40 tahun berinisial ST Gelap Mata. ST yang bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan swasta itu meniduri anaknya yang masih berstatus pelajar kelas 3 SMP. Peristiwa itu terjadi saat ST bertemu dengan A di rumah orang tua ST pada Senin Siang di Jalan Poros Samarinda, Anggana, Kelurahan Sindang Sari, Samarinda. Sikap manja sang putri yang sangat merindukan ayahnya justru dimanfaatkan oleh ST untuk melancarkan perbuatan bejatnya. Gadis yang masih berusia 15 tahun terus dirayu oleh ayahnya untuk menuruti napsu birahi sang ayah. Sementara itu berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kepolisian di Mapol Sekta Samarinda Ilir, pelaku berdalih meniduri anak kandungnya untuk melepas ilmu hitam yang selama ini dimiliki oleh pelaku. Korban dan tersangka pernah berhubungan sebanyak 3 kali. Alasan daripada tersangka melakukan hubungan layaknya suaminya itu terhadap anak kandungnya untuk menghilangkan ilmunya. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku harus meringkuk di balik sel tahanan Mapol Sekta Samarinda Ilir dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Samarinda, Fujimus Topan memberitakan